Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada iPhone 6 jadi iPhone ini kasusnya adalah lupa kata sandinya kemudian karena terlalu banyak mencoba-coba kata sandi sehingga muncul keterangan iPhone dinonaktifkan pada layarnya kita akan coba untuk membaipas iPhone ini karena kebetulan di dalam iPhone ini juga terlogin iCloud dan sudah kita konfirmasi ke pemilik iPhone ini jika ID iCloud-nya dan kata sandinya lupa oke sebelumnya kita siapkan kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita sebelumnya kita pastikan lagi untuk status pencarian perangkat pada iPhone ini dan kita matikan dulu iPhone-nya kemudian kita jalankan aplikasi TRIU Tool pada komputer yang kita gunakan kemudian kita masuk ke recovery mode caranya pada posisi mati kita tekan tombol home pada iPhone 6 ini sambil menekan tombol home kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai masuk ke tampilan recovery mode seperti ini kemudian iPhone sekarang terbaca sebagai recovery mode pada aplikasi TRIU Tool kita bisa cek status pencarian perangkatnya dengan menggunakan serial number kita langsung klik aja di bagian serial number dan kita cek menggunakan website iFreeicloud.co.uk jika ternyata fitur pencarian perangkatnya off atau find my iPhone-nya off maka tidak perlu kita bypass kita bisa melakukan flashing firmware tapi di sini fitur pencarian perangkatnya atau find my iPhone-nya ternyata on dan jika kita paksa untuk melakukan flash firmware maka iPhone akan terkunci iCloud-nya untuk itu kita akan menggunakan aplikasi unlock tool agar iPhone ini bisa kita bypass masuk ke tampilan menu oke sebelumnya kita harus masuk dulu ke DFU mode kita gunakan panduan aplikasi TRIU Tool saja dari recovery mode kita bisa menekan tombol home pada iPhone ini dan juga tombol power-nya tekan dan tahan kedua tombol ini sampai iPhone mati ketika iPhone mati tahan sejenak sekitar 3-5 detik kemudian lepaskan tombol power-nya tetap kita tekan dan tahan tombol home pada iPhone ini sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi TRIU Tool kalau sudah masuk ke DFU mode bisa kita lepaskan menekan tombol home-nya dan kita letakkan iPhone ini perhatikan iPhone sudah berada di DFU mode selanjutnya kita menuju ke aplikasi unlock tool lagi langsung saja kita masuk ke menu Apple muncul notifikasi warning di sini kita pilih I understand saja kemudian kita masuk ke menu RAM disk kemudian kita pilih menu PWN DFU dan di sini untuk power-nya kita pilih menu gesture jika tidak bisa gunakan well tool jika tidak bisa gunakan well tool 2 oke sekarang kita tunggu sebentar sampai proses PWN DFU-nya selesai untuk durasi PWN DFU ini memang lumayan lama ya mungkin sekitar 1-2 menit tergantung dari jaringan internet yang kita gunakan semakin cepat jaringan internet kita maka proses PWN DFU juga semakin cepat kita tunggu dulu proses PWN DFU-nya sudah berjalan kita tunggu sampai proses PWN DFU-nya selesai setelah selesai maka keterangannya seperti ini selanjutnya kita akan melakukan boot RAM disk tapi sebelumnya kita pilih dulu file RAM disk-nya jadi kita menuju ke bagian select RAM disk kemudian di sini kita pilih file RAM disk-nya aku menggunakan file gesture RAM disk untuk iOS 12.0, iPhone 6, dan iPhone 6 Plus untuk mendapatkan file ini silahkan bisa langsung klik menu download pada unlock tool ini yang aku tunjuk pakai kursor mouse ini ya atau teman-teman bisa download link-nya juga sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke, kita pilih dulu file gesture RAM disk iOS 12.8 langsung di sini kita pilih menu boot RAM disk dan kita tunggu sebentar sampai proses boot RAM disk-nya selesai mungkin untuk beberapa kasus kita akan mengalami ketika proses boot RAM disk ini tiba-tiba iPhone restart dengan keterangan mount device file biasanya jika ternyata restart pada saat proses boot RAM disk kita bisa mengulangi dari awal dari masuk ke DFU mode kemudian kita pilih PWN DFU gesture dan selanjutnya kita pilih select RAM disk lagi kemudian boot RAM disk lagi kita coba apabila percobaan yang kedua gagal tetap dengan error mount device file silakan teman-teman bisa pilih menu figmon di bagian bawah menu select RAM disk di situ ada dua menu figmon yaitu figmon dan figmon 2 kebetulan di sini untuk boot RAM disk-nya sukses ya setelah boot RAM disk sukses kita menuju ke bagian passcode slash disable maka di bagian passcode slash disable ini langsung kita pilih saja menu backup passcode langsung kita klik ya menu backup passcode dan kita tunggu sebentar sampai proses backup passcode-nya selesai untuk file backup passcode ini bisa kita simpan jika sewaktu-waktu kita terpaksa melakukan flashing pada iPhone ini dan iPhone terkunca iCloud-nya bisa kita bypass lagi menggunakan file backup passcode ini oke untuk proses backup passcode-nya sudah selesai untuk filenya tersimpan pada drift C di folder unlock tool selanjutnya kita menuju ke sebelah kiri lagi pada bagian utilities di sini kita pilih menu factory reset untuk mereset iPhone ini dan kita tunggu sebentar sampai proses factory reset-nya selesai kemudian iPhone akan melakukan loading yang lumayan lama untuk aplikasi unlock tool ini bisa dibeli melalui channel magelang flasher teman-teman bisa langsung whatsapp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk aplikasi gratisnya apakah ada jadi untuk iPhone 6 ini mungkin kemarin kita demokan menggunakan aplikasi gratis ROM FW tapi ternyata aplikasi ROM FW sudah berbayar untuk aplikasi gratisnya ada alternatif lain yaitu teman-teman bisa menggunakan VRine ya pernah juga aku bikin tutorialnya di channel magelang flasher ini tetapi nanti setelah kita bypass iPhone-nya tetap ada watermark VRine-nya untuk tutorial gratisnya silahkan dicari di channel magelang flasher yang menggunakan VRine syaratnya iPhone harus terjelbrik terlebih dahulu oke sekarang kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai setelah itu iPhone akan masuk ke tampilan Hello Screen dan tinggal kita restore saja file backup passcode yang sudah kita buat tadi untuk iPhone seri lain bagaimana sementara metode ini hanya bisa kita gunakan pada iPhone 6 sampai dengan iPhone 10 saja untuk iPhone XR sampai iPhone yang paling baru ada tool yang lagi viral yaitu iRemoval Pro bisa kita gunakan untuk bypass iCloud pada iPhone XR sampai iPhone 14 Pro Max kalau tidak salah namun dengan batasan maksimal iOS-nya adalah 16.6.1 namun untuk iPhone 6 sampai dengan iPhone 10 masih bisa menggunakan aplikasi unlock tool ataupun aplikasi-aplikasi yang sudah banyak beredar di Google ataupun di YouTube metode bypass passcode ini tidak akan merusak sinyal pada iPhone ini jika ternyata email-nya tidak terblokir oleh peraturan kemenprint maka sinyal akan tetap on artinya kartu data seluler bisa kita gunakan dan sinyal data maupun selulernya bisa tetap muncul pada iPhone ini dengan syarat email-nya tidak terblokir peraturan kemenprint kemudian untuk yang status iCloud-nya sudah terkunci bagaimana di unlock tool kita juga bisa membaipas iPhone yang sudah terkunci iCloud-nya dari seri iPhone 6 sampai dengan iPhone 10 tetapi untuk iPhone yang terkunci iCloud-nya sudah ditampilan login ID iCloud hanya bisa Wi-Fi only saja untuk yang muncul sinyalnya masih dengan support aplikasi lain karena untuk memunculkan sinyal pada iPhone yang terkunci iCloud kita perlu meregistrasi serial number-nya untuk serial number ini bisa diregistrasi dengan jasa pihak ketiga bagi teman-teman yang tidak membutuhkan unlock tool hanya ingin bypass iCloud pada iPhone-nya saja atau bypass passcode bisa menggunakan jasa service online channel Magelang Flasher langsung aja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke untuk proses loading-nya sudah selesai iPhone langsung masuk ke tampilan Helioscreen jadi kalau kita setup tentu saja iPhone langsung masuk ke tampilan terkunci iCloud tidak perlu kita setup ya kita langsung masuk ke DFU mode lagi saja dengan menekan tombol home dan tombol power tekan dan tahan kedua tombol sampai iPhone ini mati kemudian tahan dulu 3 sampai dengan 5 detik lalu kita lepaskan tombol power-nya tahan tombol home sampai iPhone terbaca DFU mode oleh aplikasi 3U Tool lepaskan tombol home-nya sekarang dan kita letakkan iPhone-nya perhatikan iPhone sudah terbaca lagi sebagai DFU mode kita kembali ke aplikasi unlock tool masih di menu RAM disk kita ulangi lagi memilih menu PWN DFU dan untuk founder-nya tetap masih kita pilih gesture kita tunggu sebentar sampai proses PWN DFU-nya selesai langkah berikutnya ini adalah merestore file backup passcode yang sudah kita buat tadi dan langkahnya memang kita ulangi dari awal dari masuk ke DFU mode kemudian kita pilih menu PWN DFU kita tunggu sampai proses PWN DFU-nya selesai kalau proses PWN DFU-nya sudah selesai kita kembali melakukan boot RAM disk dengan memilih file RAM disk yang sama yaitu file gesture RAM disk iOS 12.e kita pilih kemudian kita pilih lagi menu boot RAM disk dan kita tunggu sampai proses boot RAM disk-nya selesai jika di awal tadi proses boot RAM disk tidak ada error maka bisa kita pastikan untuk percobaan boot RAM disk yang kedua ini tidak akan muncul error juga jika restart saat proses boot RAM disk bisa ulangi dari awal dari masuk ke DFU mode jika muncul keterangan error device mount file bisa pilih menu figmon ataupun figmon 2 oke kita tunggu dulu sampai boot RAM disk-nya selesai iPhone menyala di logo Apple kemudian kita akan merestore file backup passcode ini dia iPhone sudah menyala di tampilan tulisan putih kemudian di tampilan logo Apple sekarang kita tunggu sebentar sampai proses boot RAM disk-nya selesai dan kita kembali ke bagian passcode slash disable ID kita pilih restore backup slash disable OTA slash iris kita klik saja menu tersebut ya dan kita tunggu sebentar sampai proses restore backup-nya selesai kemudian kalau restore backup-nya sudah selesai iPhone akan otomatis restart dan menyala otomatis selanjutnya melakukan proses loading yang lumayan lama jadi kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai namun loading kali ini tidak terlalu lama seperti saat kita tadi melakukan factory reset ya ini loading-nya cukup cepat setelah kita melakukan restore passcode tadi dan sekarang iPhone sudah masuk ke tampilan kunci layar bisa kita lepaskan dulu kabel data dari iPhone ini kemudian kita tekan tombol home untuk mengaktifkan iPhone-nya dan perhatikan iPhone langsung masuk ke tampilan menu ini adalah iPhone 6 dengan versi iOS terbaru yaitu 12.5.7 jadi untuk iPhone 6 ini iOS-nya sudah mentok di iOS 12.5.7 selanjutnya kita cek sinyalnya di awal video tadi aku bilang jika bypass iCloud passcode tidak akan merusak sinyalnya kita coba pasang kartu SIM pada iPhone ini dan kita tunggu sampai iPhone bisa membaca kartu SIM-nya dan sinyalnya muncul kita tunggu sebentar untuk kartu SIM sudah bisa terbaca tetapi sinyal belum muncul bisa kita coba untuk mengaktifkan mode pesawat kemudian kita non-aktifkan lagi kita tunggu sebentar dan perhatikan untuk sinyalnya sudah muncul ya telekomsel 4G jika sinyal tidak muncul silahkan reset ulang pengaturan jaringan dari menu pengaturan sudah ada menunya silahkan di cek aja kemudian jika masih tidak muncul setelah kita lakukan reset jaringan berarti email-nya terblokir atau ada kerusakan pada bagian hardware sinyalnya disini kita coba untuk melakukan cek pulsa dan hasilnya normal oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati